Sejak lama konflik di bumi Papua tak kunjung menemukan solusi. Peristiwa baku tembak antara kelompok kriminal dan aparat pun sudah tak terhitung jari. Pertanyaannya, apa yang salah dari negara beli hak Papua? Pertanyaannya, apa yang salah dari negara beli hak Papua? Tragedi itu pun mendapat respon cepat dari pusat. Pemerintah akhirnya melambeli KKB sebagai teroris. Yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Pelebelan teroris mau tak mau berimplikasi pada penambahan pasukan TNI Polri ke tanah Papua. Saudara-saudara adalah duta-dutanya dari Kodam Tiga Sriwani. Meskipun itu tunjukkan selama saudara-saudara bertugas di Papua sana prestasi-prestasi yang membanggakan. Dalam situasi konflik di Papua, kekerasan yang terus berlangsung itu akan berdampak pada banyak hal. Dan terutama pada akhirnya adalah memperburuk situasi konflik di Papua. Di masa Orde Baru, pendekatan keamanan itu menjadi satu pendekatan utama untuk menyelesaikan konflik. Dan ternyata selama 32 tahun Orde Baru berlangsung itu tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua. Nah kenapa kemudian kita mau mengulangi itu lagi? Tidak. Jadi pelabelan ini hanya untuk kelompok spesifik. Jadi mereka yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah. Bukan untuk mereka-mereka yang tidak melakukan itu. Jadi masyarakat Papua tidak perlu khawatir karena pelabelan ini bukan untuk semua. Jika menilik pada sejarah, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, friksi di Papua dibicarakan melalui dialog dan humanis. Meski kebijakan ini dinilai tak populer dan kontroversial, namun justru efektif menedam konflik. Lantas, ampuhkah bila pendekatan itu diterapkan saat ini? Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengoreksi bahwa pendekatan operasi mitra dom pada masa Orde Baru adalah sesuatu yang keliru dan tidak tepat. Dan oleh karenanya dicabut di Papua dan di Aceh, diikuti dengan permintaan maaf atas pola pendekatan itu. Ya ini butuh proses waktu. Tetapi kita pernah berhasil menelesaikan konflik di Aceh, di Ambon, di Poso, kan malu jalan dialog. Dan proses itu juga bukan dalam satu malam terjadi. Harus berhari-hari, bahkan bertahun-tahun untuk menelesaikan konflik secara dialog dan damai. Dialog adalah satu cara. Tapi yang menjadi persamaan adalah berbeda dengan kasus Aceh. Di Papua, aktor-aktor kelopok separas teroris ini, ya itu cukup banyak. Ya, masing-masing punya vaksinya sendiri-sendiri. Jadi berdialog bisa dilakukan, tapi mungkin tingkat kesulitannya itu lebih kompleks. Dialog itu harapan masyarakat Papua. Tetapi tolong diingat bahwa Papua tidak seperti Aceh. Aceh kan cuma satu vaksinya. Di Papua itu banyak sekali vaksinya. Bisa-bisa kita menibukan konflik antara orang Papua sendiri. Karena kepentingan-kepentingan tersendiri gitu loh. Melihat Papua itu tidak bisa hitam-putih. Harus betul-betul diselektif dengan baik tahapan-tahapan yang dilalui sebelum masuk dialog itu. Nah, pilihan dialog itu sebenarnya paling baik. Tapi dialog itu tidak diperlukan manakala pembangunan itu dilakukan dengan benar. Kursus dilakukan dengan benar. Itu tidak perlu dialog lagi. Di samping kekayaan alam, keberagaman suku dan budaya merupakan aset bangsa, termasuk Papua. Maka sudah selayaknya, konflik yang terjadi di pulau paling timur Indonesia itu mendapat solusi terbaik agar tak terus berlarut-larut. Terima kasih telah menonton!